Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Ngabolang Rece Terima kasih untuk Anda semua yang sudah klik tayangan ini Sekarang kita akan melihat bagaimana setelah proses penarikan rel 500 meter untuk tahap berikutnya Di depan saya ini adalah mesin untuk memperkencang pada bagian penambat Seperti ini baut dikencangkan setelah rel terpasang Ini sangat mudah tentunya sangat cepat Untuk satu slab track ini tidak lebih dari satu menit selesai Dan ini salah satu hal yang baru Kurang lebih seperti inilah cara memperkencang untuk bagian kunci penambat rel pada jalur slab track kereta cepat Jakarta Bandung Mesin yang sangat kecil tetapi memiliki fungsi yang sangat besar Untuk sementara ini adalah pengencangan perdana Jadi ada beberapa yang memang nampak dilewat dulu untuk dikencangkan Karena ini bukan mesin seutuhnya untuk memperkencang baut penambat Nanti ada mesin khusus lagi yang betul-betul memperkencang Untuk murp daripada jalur penambat rel kereta cepat Jakarta Bandung Menggunakan dua mesin Karena dua buah batang rel Jadi sobat youtube dimanapun anda berada Pengencangan baut penambat Ini menggunakan dua kali Untuk perdana ini yang menggunakan mesin seperti ini Mesin kecil seperti ini Ini adalah pengencangan perdana Sebelum nanti dilakukan pengencangan seutuhnya Karena ini untuk mempercepat pengerjaan daripada Kereta kerja untuk pemasangan rel berikutnya Supaya nanti di lokasi ini Kereta kerja yang bertugas untuk memasang rel Bisa segera melakukan pergerakan maju Untuk menambahkan rel berikutnya Dan ini adalah salah satu kesiapan atau penarikan rel kereta cepat Jakarta Bandung yang berikutnya Pekerja di atas sana sedang mempersiapkan untuk batang rel berikutnya Sesaat setelah Rel Mulai dikencangkan oleh penambat Atau rel sudah dikencangkan dengan penambat pada jalur slab drag Tanpa disadari ternyata ini adalah momen perdana untuk rangkaian kereta kerja Mulai menginjakan roda nya wilayah kerja season 2 Karena terowongan ini seperti yang kita tahu Menjadi terowongan terpendek sekaligus terowongan terunik Karena berada di dua perbatasan wilayah kerja Sudah satu gerbong datar berada di wilayah kerja season 2 Dan rangkaian yang lainnya masih berada di season 3 Pengencangan penambat sudah jauh ke arah barat Sudah hampir setengahnya Dan ini bisa lebih cepat selesai Sehingga nanti Rangkaian daripada Kereta kerja yang membawa 4,5 km rel untuk dipasang di lokasi ini Bisa segera melanjutkan perjalanannya Dan untuk pertama kali juga Saya dari tadi bengung ya Dan cukup kesima Karena Bogi mulai menginjakan Rel di wilayah kerja season 2 ini Ini adalah Bogi dari Rangkaian kereta kerja gerbong datar Yang membawa rel Dan ini gerbong perdana Yang melintasi ini Akhirnya setelah sekian lama Kita bisa menyaksikan pemasangan rel Di lokasi ini Dan kita bisa merasakan Seperti apa Bahagianya saya sebagai Pemerhati ataupun penonton Daripada pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung Nah saya sampaikan juga untuk di lokasi ini Selain terowongan GDK82 Juga terdapat rumah sinyal Yang sudah nampak selesai Sudah rapi Berikut dengan Tower kelistrikan dan sinyal Tiang kanti lever disini Sudah terpasang Berikut aksesorisnya Kemarin untuk sobat youtube Yang belum menonton di lokasi Jemataan layang ke 24 arah barat Silahkan bisa Untuk melihatnya Di pojok kartu kanan atas Ataupun di bawah Deskripsi video ini Nah sekarang sudah mulai Bergerak lagi Untuk mesin Atau kereta kerja Melintasi sambungan Keren Sambungan yang baru saja Dibuat Dan dilintasi bogi Nampak tidak ada suaranya Padahal ini belum Bilas Atau belum disambungan secara penuh Masih ada celah Tetapi disini Sudah sangat puluh sekali Dan ini adalah Rangkaian kereta perdana Di Purwakarta Ini keluar dari Terowongan GDK 82 Mantap sobat Tidak diragukan Tidak ada suara Sambungan yang terdengar Satu gerbong datar Dengan berat Kosong 60 ton Melintasi Rel pertama Di wilayah kerja Purwakarta Saya sangat excited Sekali Tentu saja Karena ini adalah Menjadi momen Perdana Yang bisa saya saksikan Kereta kerja Pembawa 18 Batang rel Untuk Pemasangan Rel kereta cepat Di lokasi ini Mulus sekali Aduh Saya sangat Benar-benar Heboh Sendiri Dan ada kereta Di bawah Sobat Rangkaian kereta kerja Bersilang langsung Di bawah Dengan kereta api Indonesia Momen perdana Momen perdana Mantap kereta api Ciremai Dari Semarang Tawang Menuju Sasiun Akhir Bandung Menjadi kereta api Pertama Yang berpapasan Di bawah Jembatan layang Kereta cepat Jakarta Bandung Yang diatasnya Ada kereta kerja Dari kereta cepat Jakarta Bandung Mantap Sobat Panjang 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 selamat menikmati posisi pergerakan dari kereta kerja angkutan rel ini didorong oleh lokomotif DF dan lokomotifnya tentu saja di belakang nanti kita akan menyaksikan lokomotif yang mendorong dari rangkaian kereta kerja penarik rel atau rangkaian kereta kerja yang membawa rel untuk pemasangan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung dan ini juga akan menjadi momen perdana lokomotif jangan lupa like video ini saksikan terus kelanjutan videonya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye